Sekarang kita kembali ke cerita yang semua orang berbicara tentang, The Finger in the Windy's Chili. Ini adalah cerita yang paling popular di website kita kemarin, dan meninggalkan orang-orang dengan banyak pertanyaan. The case is now like something out of a CSI. Investigators are conducting DNA tests, hoping to find the owner of the severed finger. Hai, selamat datang di Artokals. Pertama-tama saya mengucapin selamat puasa dulu buat kamu yang masih lancar terus ibadahnya. Harus kuat ya, karena disini saya mau cerita tentang kasus unik yang kamu request juga. Kisah ini terjadi pada tahun 2005 di restoran Wendy's. Ini kasus sangat viral saat itu, bukan hanya di Amerika, bahkan di dunia, apalagi untuk negara-negara yang udah ada Wendy's-nya saat itu. Karena tragedi ini cukup, apa ya, sempat membuat Wendy serugi besar, yaitu ditemukannya jari manusia pada salah satu hidangan mereka. Sebelum kita lanjutin, saya mau perkenalkan kamu sama sponsor video kita kali ini, yaitu Cleora Beauty. Ini aku kasih tau produk perawatan dari Cleora Beauty. Kandungan utamanya berbahan alami, diantaranya Ascorbyl Glucoside, Jania Rubens, Laminaria Sacarina, dan juga Castor Oil, Yang pasti produk ini sangat bermanfaat untuk melembabkan kulit, menyamarkan noda hitam dan bekas jerawat, memudarkan flek, dan juga sebagai anti-aging agar wajah tampak lebih mudah. Dan yang pasti sudah BP POM dan halal. Untuk informasi dan pemesanan, saya udah tempelin semua kontaknya di deskripsi box di bawah ya. Kali ini saya mau memperkenalkan kamu dengan seorang wanita yang bernama Anna Ayala. Dia merupakan ibu rumah tangga yang berusia 39 pada tahun 2005, tinggal di Nevada, Amerika. Namun kemudian pada 22 Maret 2005, dia bersama keluarganya mengunjungi beberapa kerabat di San Jose, California. Suami Anna Ayala bernama Jamie Plasensia. Namun saat itu mereka sedang mengunjungi keluarganya Jamie nih. Kemudian karena ada satu keperluan, sang suami Jamie pulang duluan ke Nevada. Jadi Anna bersama beberapa saudara ipar dan anak-anaknya, keluar makan malam di Wendy's yang ada di San Jose sekitar jam 7 malam. Anna memesan makanan di konter bersama saudara-saudaranya. Variasi jenis makanan dan Anna sendiri memilih menu chili di Wendy's tersebut. Buat kamu semuanya yang belum tahu chili ini apa, saya juga baru tahu sih, ini sup kental yang isinya kacang merah, bawang, paprika, cabai merah, jintan, tomat, dan merica. Jadi menunya memang khusus buat kamu semuanya yang suka sama rasa pedas. Nah akhirnya semua anggota keluarga pada makan di restoran dengan menu pilihan masing-masing. Namun tiba-tiba dikatakan Anna yang sedang menikmati chili-nya merasa mengunyah sesuatu yang agak panjang dan sedikit alot-alot. Katanya dia langsung meludahi sesuatu itu ke mangkuk chili-nya lagi. Dan seketika dia baru sadar yang dia baru kunyah adalah jari manusia. Jadi panjangnya cuma setengah jari aja dan kukunya masih ada di sana. Sepertinya memang sudah ikut terebus sama chili tadi. Dan juga ada tisu kecil di chili itu seakan bekas membungkus jari tersebut. Jadi terikut juga termasak dan masuk ke chili. Anna mengaku katanya langsung merasa mual dan hampir muntah. Segera dia berlari ke konter kasirnya Wendy's sambil teriak ke seluruh pelanggan yang ada di restoran. Menyuruh semua orang berhenti makan dan minum. Takutnya terkontaminasi karena ada jari manusia di makanannya. Semua karyawan Wendy's bahkan para juru masaknya langsung berlari ke konter depan. Dan ternyata beneran ada jari manusia pada hidangan chili milik Anna. Sepertinya pihak restoran bingung juga mau ngapain. Semua pengunjung marah dan banyak yang pulang. Akhirnya pihak Wendy's membuang chili-nya namun menyimpan jari dan tisu yang ditemukan tadi. Dalam sebuah wadah plastik dan katanya dimasukin ke freezer. Segera mereka menelpon polisi. Dan polisi juga bingung mau ngapain karena belum pernah menghadapi masalah seperti ini. Mereka mikir ini harusnya urusan Departemen Kesehatan bukan kepolisian. Akhirnya pihak restoran Wendy's menelpon pihak perusahaan mereka yaitu GEM Group yang juga menaungi restoran Taco Bell dan Pizza Hut. Dan pihak manajemen menyuruh simpan dulu jari manusia tersebut dan gak boleh disentuh oleh siapapun karena saat itu sudah malam. Namun kelihatannya media dan wartawan bekerja cukup ligat. Jam 10 malam di hari yang sama, berita tentang jari di chili restoran Wendy's sudah menyebar hampir ke seluruh wilayah Amerika. Dan ini jadi mimpi buruk ya bagi Wendy's, apalagi menu Shirley ini cukup favorit dan terkenal laris di Amerika saat itu. Bahkan dalam 24 jam, berita ini sudah menjadi pembicaraan seluruh masyarakat di Amerika. Ternyata netizen dari zaman dulu sampai sekarang itu sama aja ya. Berita yang tersebar kemudian semakin dramatis dan dibesar-besarkan. Intinya masyarakat mulai marah dan juga menghindari Wendy's untuk mereka datangi. Dan kepolisian di San Jose, di California ya, juga katanya gak mau turun tangan menangani kasus jari sup ini. Sampai akhirnya pihak manajemen GEM pun menyewa tim investigator sendiri guna menyelidiki apa yang terjadi. Mereka datang langsung ke Wendy's di San Jose dan prioritas mereka yang utama adalah mengetahui itu jari siapa. Siapa aja orang yang terlibat dalam pembuatan chili dan bagaimana itu jari bisa masuk ke adunan tersebut. Sampai kemudian semua karyawan Wendy's di situ katanya dikumpulkan dan mencari karyawan mana yang mungkin jarinya telah terpotong. Tapi ternyata semua aman. Bahkan yang menangani menu Shirley adalah karyawan lama yang sudah bertahun kerja di sana. Semua karyawan juga katanya mengikuti tes kebohongan dan semua lolos dengan hasil mereka jujur. Bukan hanya pihak Wendy's yang heboh dengan masalah ini. Ana Ayala yang dinyatakan sebagai korban dari kasus ini kemudian menjadi pemberitaan publik. Banyak LSM yang menawarkan Ana untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Takutnya dia kenapa-kenapa karena udah menggigit jari yang gak jelas dari mana datangnya. Selain itu Ana juga mulai muncul di semua stasun TV dan koran. Menjadi bintang tamu sebagai korban dari kesalahan yang dilakukan oleh Wendy's. Sampai akhirnya Ana pun melakukan tuntutan terhadap restoran Wendy's senilai 21 juta dolar. Atau sekitar 210 miliar rupiah saat itu. Ana juga muncul di Good Morning Amerika dan cerita tentang betapa traumanya dia saat kejadian di Wendy's saat itu. Sebenarnya pihak Wendy sudah mengajak berdamai Ana dengan mengatakan mereka akan menyediakan jasa kesehatan dan semua pembiayaan dokter apabila Ana memang mengalami hal buruk tentang kesehatannya atau masalah traumanya. Namun kelihatannya Ana gak setuju dengan hal ini. Pengacara Ana juga mengungkapkan ini bukan sekedar masalah kesehatan. Tapi lebih parah dari itu. Yaitu yang berhubungan dengan kinerja dan juga standar kebersihan serta protokol penyajian sebuah restoran yang seharusnya. Ada lima orang lainnya yang menuntut Wendy's saat itu karena permasalahan jari tersebut. Dan lima orang itu adalah tamu lainnya yang sedang makan saat kejadian. Mereka merasa jadi ikutan mual dan bisa jadi terkontaminasi juga karena jari yang Ana temukan dalam shili itu. Banyak masyarakat yang penasaran itu jadi siapa karena dari pihak manajemen Wendy's juga belum ada konferensi pers untuk menjernihkan masalah tersebut. Ini yang kemudian membuat Wendy's bukan hanya di San Jose mulai bangkrut tapi hampir di seluruh Amerika bahkan negara lainnya yang punya jaringan Wendy's. Seperti yang saya info tadi, pihak manajemen Wendy's melakukan penyelidikan sendiri dengan menyewa beberapa detektif swasta untuk bisa mencari tahu lebih dalam kira-kira ini jadi siapa. Mereka juga membawa jari dan tisu yang diamankan saat itu kepada seorang dokter yang cukup kenamaan bernama Dr. Lin Bates. Namun, Dr. Lin dan timnya menyatakan tisu yang ada di shili itu sepertinya masih baru dimasukkan ke sana. Karena menurut penyelidikan tisu tersebut seperti tidak terebus dalam suhu yang seharusnya shili dimasak. Jadi kesannya baru dimasukkan setelah shili sudah dihidangkan dalam mangkuknya. Dan yang paling anehnya lagi adalah pada jari yang ditemukan yang katanya sudah sempat digigit sama Ana dan diludahin kembali, dokter tidak menemukan bekas air liur sedikitpun. Ini mustahil ya jika kamu udah gigit harusnya ada minimal setitik yang lengket di sana bekas air liur manusia. Lawang Ana saja bersumpah dia menggigit jari tersebut makanya melakukan tuntutan. Tapi kok tidak ada bekas air liurnya? Inilah yang kemudian menjadi bukti bagi Wendy's melapor pada kepolisian karena tendensinya kemungkinan telah terjadi penipuan. Di sini baru polisi secara resmi melakukan penyelidikan tentang Ana Ayala. Tapi polisi melakukannya masih secara diam-diam ya. Karena pada saat itu hampir seluruh masyarakat Amerika membela Ana sebagai korban dari restoran Wendy's. Semua orang kasihan kepada Ana yang sering nangis di TV karena trauma. Gegara sempat menggigit jari dari shilly itu. Ternyata apa yang ditemukan polisi cukup mencengangkan. Ana pernah menuntut beberapa perusahaan atas kejadian yang mirip. Sedikitnya ada 13 perusahaan di California dan Nevada yang pernah dituntut Ana dan dia mendapatkan uang yang banyak dari semua tuntutan itu. Salah satunya adalah perusahaan ban Goodyear yang dituntut Ana karena ban mobilnya pernah lepas saat dia mau belanja. Pernah juga dia menuntut restoran El Polo Loco saat putrinya sakit perut setelah makan siang di sana. Sampai kemudian pihak kepolisian mulai melakukan interogasi kepada keluarga Ana Ayala. Dan ada seorang pemuda yang numpang di rumah Ana bernama Ken Bono mengatakan kepada polisi. Mungkin aja itu jari tantenya Ana karena ada tantenya yang baru meninggal dunia. Kemudian pada 8 April 2005, puluhan polisi mendatangi rumah Ana. Semua anggota keluarga Ana disuruh keluar. Sementara polisi menggeledah seisi rumah, buka kulkas dan juga lemari yang dipercaya mungkin menyimpan bagian tubuh dari tantenya Ana. Tapi kelihatannya mereka tidak menemukan apa-apa dan Ana mengatakan bahwa semua tantenya masih hidup. Setelah penggeledahan itu Ana mengamuk di hadapan beberapa wartawan dan polisi. Dia sampai bilang tangan putrinya patah gara-gara polisi sangat kasar saat penggeledahan. Dia bilang polisi sempat memukuli dan mempermalukan mereka sekeluarga di hadapan para tetangga. Padahal menurut tetangga, biasa aja kok polisinya datang dan bicara baik-baik di rumah Ana. Karena polisi makin curiga nih dengan gelagat Ana, akhirnya pada 12 April 2005, Ana pun membatalkan tuntutan 21 juta dolarnya terhadap Wendy's. Bahkan Ana yang biasanya seneng banget nih dengan wawancara wartawan, kini semakin tertutup dan bersembunyi di dalam rumahnya. Dia tidak lagi melayani wawancara dan membuat tulisan di depan pintunya agar wartawan tidak lagi mengetuk rumahnya. Pihak keluarga menyatakan Ana mau melanjutkan hidup seperti biasa dan gak mau pusing lagi tentang masalah jari dalam shilly. Dia mau melupakan segalanya. Tapi kelihatannya, pihak Wendy's tidak mau melupakan ini. Mereka telah kehilangan jutaan dolar dan juga kehilangan kepercayaan jutaan pelanggannya di seluruh dunia. Bahkan Wendy's kemudian menawarkan hadiah 50 ribu dolar bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi sekecil apapun tentang jari siapa yang ada di shilly itu. Banyak dugaan itu sepertinya jari wanita karena bentuk kukunya yang seperti bekas menikur. Sampai kemudian ada seorang wanita yang bernama Sandy Oldman yang memiliki beberapa harimau dan singa. Mengatakan jarinya terpotong karena digigit salah satu peliharaannya sebulan sebelum kasus di Wendy's. Nah dia bilang siapa tahu aja itu jarinya. Karena seingat dia, jarinya tersebut tertinggal di rumah sakit saat pengobatan. Sampai polisi pun melakukan tes DNA. Ternyata bukan jari dia. Penelidikan polisi juga kemudian menemukan bahwa Baik anak ayah lah dan sang suami, Jamie, pernah dilaporkan oleh seorang wanita bernama Berta Davila karena penipuan sebuah rumah. Jadi anak dan suaminya katanya mau beli rumah si Berta. Namun mereka baru bayar DP kemudian mencuri akta rumah dan menjualnya kepada orang lain. Jadi suaminya anak yaitu Jamie adalah buronan penipuan properti. Bahkan diketahui, Jamie juga memiliki hutang 400 ribu dolar dari bank dan juga rentenir yang sudah jatuh tempo. Dia juga dalam masa pengejaran dep kolektor. Karena hebohnya pemberitaan tentang anak telah melakukan penipuan, Wendy's kembali membuka iklan di penjuru Amerika yang memohon kepada masyarakat untuk makan di sana. Bahkan dengan standar kebersihan dan kesehatan yang sudah diupgrade katanya. Mereka juga memberikan diskon khusus beberapa menu. Kebayang yang mereka mengaku kehilangan 1 juta dolar per hari di seluruh dunia karena sepinya jaringan restoran mereka antara 22 Maret sampai 20 April 2005. Bahkan karyawan untuk cabang San Jose tempat kejadian jari manusia itu benar-benar kosong pembeli. Kini mereka memberikan es krim gratis dan giveaway untuk menarik pelanggan lagi. Tapi masyarakat masih takut. Mereka masih penasaran kayaknya jari siapa itu. Yang kasihannya lagi adalah satu karyawan yang saat itu menyediakan chili untuk Anna. Dia dianggap tidak memeriksa makanan dulu hingga semua ini terjadi. Si karyawan tersebut dimusuhi dan dihina oleh semua karyawan Wendy's dari seluruh dunia karena dianggap sumber semua masalah. Wendy's kemudian menaikkan hadiahnya menjadi 100 ribu dolar untuk info apapun tentang jari tersebut. Hingga akhirnya ada seorang pria yang bernama Mike Casey yang memiliki usaha pembuatan aspal. Nama perusahaannya Lem Asphalt dan dia ternyata adalah bosnya Jamie, suami Anna. Mike Casey mengatakan kemungkinan besar jari tersebut adalah milik salah satu karyawannya yang bernama Brian Rossiter karena pada Desember 2004 sarung tangan Brian nyangkut di mesin kerja dan jarinya pun terpotong. Brian sempat memamerkan jarinya tersebut ke teman-teman kerjanya. Salah satu teman kerjanya yaitu Jamie. Ternyata Brian juga punya hutang 100 dolar kepada Jamie. Kemudian Jamie bilang, siniin jari kamu ntar hutang 100 dolarnya lunas. Brian pun memberikan jarinya tersebut. Lalu Jamie mengatakan kepada Brian bahwa jarinya ini bohong dimasukin ke mangkuk chili Wendy's guna mendapatkan uang ganti rugi. Bahkan Jamie menawarkan 250 ribu dolar kepada Brian jika rencananya tersebut berhasil. Namun kelihatannya tidak ada uang tuntutan dari pihak Wendy's. Polisi melakukan tes DNA terhadap Brian dan benar aja, itu jarinya Brian. Lalu pada 13 Mei 2005, pihak Wendy's dan kepolisian mengadakan konferensi pers dan menguak semua kebenaran kasus ini. Bahkan fakta lainnya muncul bahwa Anna sempat memasak jari tersebut di rumahnya dalam sup sambal sebelum membawanya ke Wendy's di hari kejadian. Supaya lebih meyakinkan kali ya bahwa jari itu dimasak bersamaan sama menu chili. Sampai kemudian pada September 2005, sidang terhadap Anna dan suaminya, Jamie, dimulai. Mereka berdua dituntut konspirasi kebohongan publik, penipuan skala besar dan pembohongan keterangan kepolisian. Bahkan Jamie dituntut atas penipuan properti juga. Pada 18 Januari 2006, sidang putusan pun diambil. Anna Ayala akhirnya dijatuhi hukuman 9 tahun penjara. Dia juga wajib membayar 21,2 juta dolar atau sekitar 210 miliar rupiah kepada Wendy's atas pencemaran nama baik. Dia juga wajib membayar 500 ribu dolar kepada GEM manajemen atas semua biaya penyidikan. Ditambah dia harus membayar 170 ribu dolar kepada 186 karyawan Wendy's di penjuru Amerika. Bahkan Anna dan keluarganya dilarang masuk ke semua restoran yang dinaungi GEM Group, yaitu Wendy's, Pizza Hut, dan juga Taco Bell. Sementara sang suami Jamie dipenjara 12 tahun 4 bulan untuk kejahatan konspirasi kasus jari dalam shili, penipuan properti, dan pembohongan publik. Anna bebas pada tahun 2010. Berarti dia cuma menjalani tahanan 4 tahun karena banyak potongan masa penjara. Tapi pada tahun 2012, Anna kena masalah lagi. Dia buat laporan ke polisi bahwa ada 2 orang pria yang menyerang putranya yang bernama Guadalope Reyes. Lutut putranya tertembak. Namun kemudian polisi tahu ini semua bohong belaka. Putranya menembak lututnya sendiri tanpa sengaja. Polisi menuntut Anna dan putranya kembali ke pengadilan. Pada tahun 2013, Anna dan putranya Guadalope Reyes pun dipenjara masing-masing 2 tahun. Bagaimana menurut kamu? Apa harusnya Anna dihukum lebih lama lagi atau dibebaskan aja? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokles Snya 2 dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Selamat menikmati.